Dua minggu sudah pasangan teku Wisnu dan Siren sungkar dikaruniai anak kedua. Pada hari minggu kemarin, Wisnu dan Siren baru saja menggelar acara syukuran dan akikah untuk sang putri yang diberi nama Cuthawa Medina Al-Fati. Acara yang digelar di kediaman Ibunda Siren Fani Bauti, di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara berjalan lancar dengan dekorasi sederhana, namun tetap menunjukkan sesi feminim dengan warna pink mengingat anak kedua mereka berjenis kelamin perempuan. Dan kali ini kita akan terjadi proses pengotongan rambut. Testimunan ini ya, salah satu benar-benar. Untuk Bapak Yusra, ayah Anda dari Bapak Yusra, Bapak Yusra yang mau berserahkan untuk memasuki dalam pengotongan prosesi pengotongan serasi polis. Jadi, akikah kita setelah acara ini. Ya, hari ini akikah ya, akikah putri kita, Cuthawa Medina Al-Fati. Alhamdulillah tadi sudah, sebenarnya sudah selesai caranya. Tadi, dari, ya ada acara makan, ada juga tausiyah dari guru kita. Terus, ya selaturah ini ya, entar ini dan sampai, kalau untuk akikahnya maksudnya dalam arti potong kambingnya sudah ya. Sudah potong kambingnya sudah. Videonya kalau mulai cuma agak gelap, video potong kambingnya. Karena kan disunahkan yang Bapaknya sendiri kan untuk potong gitu ya. Terus, habis itu tadi simbolis buat potong rambut anak kita. Tapi nanti digundulinnya, nanti, insya Allah besok ya. Nanti di ini, ya itu saja sebenarnya. Intinya acara akikah hari ini. Sebenarnya sama saja. Cuman kalau laki-laki kan potong kambingnya dua ya. Soal perempuan kan satu. Tapi dua-duanya digundulin sama aja sih. Aku udah nego, minta gak digundulin, gak boleh, yaudah digundulin aja. Enggak sih, kalau Adam kan di rumah aku. Cuman rumah aku tuh lagi banyak yang di renov. Jadi aku telfon mama, numpang deh rumahnya gitu. Jadi yaudahlah ke rumah mama aja. Sering bikin acara di sini juga. Karena kalau keluarganya Wisnu sama keluarga aku daerah sini semua. Kalau ke rumah aku kejauhan. Jadi ya menuruti yang tua. Warga priok. Warga priok semua saya. Ini ada orang dekornya sih. Aku bilang ya kalau perempuan wansanya pink-pink aja gitu. Ya kalau kayak gini-gini sih biasanya aku sih. Kalau Wisnu gak. Wisnu sama bagiannya bawa ustadz, bawa MC. Kalau aku nyiapin makan, dekor, souvenir gitu. Jadi ya bagi-bagi. Gak ada sih. Cuman kan orang dekornya nanya mau apa temanya. Ya seperempuan mungkin lah biar lucu kalau difoto-foto. Ini sepeda. Ya mamanya aja yang iseng, gemesan. Selain melakukan pemotongan hewan kurban, dalam acara Akikah kemarin juga dilaksanakan pemotongan rambut hawa. Namun terkait hal itu, Siren mengaku sempat tak tega dan enggan memotong rambut sang putri. Terlebih di hari ini rambut hawa akan dibabat habis untuk digunduli. Adik dari Zazkia Sungkar ini kini pasrah melihat putrinya berkepala gundul. Ya perempuan, perempuan pengennya aku gak botak. Rambutnya hawa tuh banyak gitu. Jadi yang, aduh gak usah deh biar bentar lagi dikuncir. Yaudah dibotakin aja, yaudahlah. Pasrah. Karena memang sunahnya kan harus dibotakin. Dibandoin segala macem. Mumpung belum gede dijilbafin, jadi makin macem-macem dulu. Mau lah, mau banget. Jangan tunggu gede, terus susah. Masih kecil? Masih kecil jangan dulu, nanti aja nanti. Aku sih ngikutin anaknya, kalau anaknya mau ya pakein. Kalau gatel dibuka aja. Kalau nanti gede ya harus pake. Ya harus lah. Iya, bener. Jangan ke ibunya. Meski sudah memiliki pengalaman merawat anak pertama, namun menjalani peran sebagai orang tua tetaplah bukan pekerjaan yang mudah. Siren mengaku bila sang suami Wisnu masih terbilang kurang begitu paham untuk mengurus anak keduanya. Bahkan untuk menggendong baby hawa saja, Wisnu masih sangat kaku. Maka tak heran bila pria 31 tahun ini menyerahkan sang putri untuk dirawat sepenuhnya oleh sang istri. Lantas bagaimana dengan Siren? Lebih kurang paham sih sebenarnya karena perempuan ya. Jadi ya kalau misalnya laki, gak tau ya. Masalah sampai mandi segala macam saya kurang paham kan. Kalau misalnya Adam sih saya berani mandiin. Cuman memang berani mandiin Adam juga di umur-umurnya dia sudah bisa berdiri kan. Itu saya berani mandiin. Tapi kalau misalnya hawa, memang lebih saya serahkan kepada Siren sih ya. Maksudnya karena Siren lebih paham, Siren juga tau cara memandikannya bagaimana gitu kan. Dan memang hawa masih lagi banyak ini ya apa namanya? Iya apa? Slem. Ya lendir gitu ya. Semenjak lahir itu. Jadi kadang-kadang harus nyusuk terus. Tapi memang bayi kalau bayi kan suka harus nyusuk terus kan. Biasanya tuh agak panikan gitu sama bayi. Dia gendongnya masih kaku gitu. Jadi ya kadang-kadang kayak aduh kasihan ini gimana gitu. Padahal anak kedua gitu. Tapi tetap aja masih panik kan. Iya Adam jeles. Adam jelesnya sih dalam taraf yang baik ya. Maksudnya bukan yang jahatin atau gimana. Cuman ya anak umur segitu kan belum bisa ngebedain mana sayang gemes atau gimana. Jadi jahil. Iya jahilnya jadi jahil. Jadi dia kalau dipisahin sama adiknya dia nangis. Tapi kalau misalnya dekat adiknya ya gitu. Dia pegang tangannya dilus-lus lama-lama ditarik gitu kan. Terus dia kalau dipisahin marah. Jadi ya masih PR lah. Jadi kita yang dikdukkan. Baru dua minggu Siren Sungkar melahirkan anak keduanya. Diam-diam Wisnu mengungkapkan keinginannya untuk memiliki banyak anak. Namun melihat perjuangan Siren yang cukup berat untuk melahirkan. Wisnu harus sedikit bersabar untuk bisa kembali menambah momongan. Jangan, ntar aja, ntar, ntar, ntar. Ya nanti maksudnya jangan selesai tapi. Enggak gak selesai cuman ntar kapan-kapan. Jawain, jawain. Jawain apa ya. Hah? Berapa? 16 Masya Allah. Oh 6. Mereka yang ngerasain soalnya ngedennya kayak gimana. Mama ngerasain. Oh Mama ngerasain. Aduh Allahu Akbar sakit banget ntar dulu. Bentar lah belum kepikiran. Aku sih belum, kalau Wisnu sih. Oh kalau Wisnu mah jangan ditanya deh. Jangan ditanya Pak Wisnu. Sebanyak-banyaknya. Jangan ditanya. Rollin aja gue.